assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya jumpa lagi dengan saya di channel teknisi lama yang akan membahas cara dan tutorial seputar dunia elektronik dari barang-barang bekas Oke baiklah teman-teman semuanya kali ini saya akan memberikan tutorial kepada teman-teman semua cara membuat drat baut disini saya ada beberapa buah baut yang akan saya gunakan untuk membuat sebuah tab baut teman-teman jadi dengan alat ini teman-teman tidak membutuhkan sebuah more lagi nah penasaran bagaimana cara pembuatannya silahkan teman-teman simak terus tutorialnya berikut ini tapi sebelum kita lanjut teman-teman jangan lupa untuk tekan selalu tombol like dan subscribe dan tekan tanda lonceng agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari channel teknisi lama Oke baiklah teman-teman semuanya untuk membuat sebuah drat kita membutuhkan baut bekas yang seperti ini teman-teman di sini saya ada beberapa buah baut bekas yang akan saya gunakan untuk dijadikan sebuah tab baut nanti setelah jadi kita tidak membutuhkan more lagi seperti ini teman-teman nah supaya nanti bisa menjadi sebuah tab baut untuk membuat drat baut ini akan kita bajakan teman-teman supaya bisa menjadi lebih kuat nah sebelum kita membuat tab bautnya disini saya akan gambarkan dulu polanya anggap saja ini adalah sebuah baut dan ini adalah dratnya dari batang bautnya nah nanti ini akan kita bentuk teman-teman untuk bentuknya itu kita lihat dari sisi atas dan anggap saja seperti ini ini dari sisi atas seperti ini Nah kita akan bentuk seperti ini teman-teman kita akan membuat pola di bagian pinggir dari batang drat bautnya kurang lebih seperti ini bentuknya nanti nah seperti ini sedangkan ini adalah bagian yang akan kita buang dan kita kikis menggunakan mesin gerinda ja mulai meow meow wow meow 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman semua tab baut yang kita buat sudah selesai dan hasilnya menjadi seperti ini teman-teman nah seperti ini disini sudah ada lakukan untuk membuat drat bautnya dan ini sudah sangat tajam teman-teman oke sekarang kita akan coba untuk membuat drat di plat aluminium ini nah sekarang kita akan ganti mata boardnya menggunakan mata tab baut yang kita buat tadi oke ini sudah terpasang mata tab bautnya selanjutnya kita berikan pelumas disini saya menggunakan oli supaya mempermudah dalam pembuatan dratnya dan hasilnya bisa menjadi lebih rapi oke teman-teman ini sudah selesai saya buatkan drat tadi nah teman-teman bisa lihat disini disini sudah terdapat drat teman-teman yang sangat halus sekali sedangkan disini tidak ada nah sedangkan untuk mata tab bautnya disini terlihat masih sangat utuh masih sangat bagus teman-teman masih bisa untuk digunakan nah coba saya akan lap sedikit menggunakan sikat nah disini bisa terlihat ini masih sangat bagus teman-teman dan masih bisa untuk digunakan lagi coba saya bersihkan bagian depannya supaya hasil dratnya bisa terlihat oke seperti ini ya teman-teman bisa lihat ini dratnya sangat rapi sekali teman-teman sekarang saya akan coba untuk memasangkan baut nah disini bautnya saya akan pasangkan teman-teman bisa lihat nah seperti ini teman-teman sangat mudah sekali untuk dimasukkan teman-teman berarti drat yang kita buat berhasil teman-teman dengan begini teman-teman tidak perlu membutuhkan sebuah mor lagi dan ini hasilnya sangat-sangat mantap nah sekarang saya akan coba untuk membuat drat tiplat aluminium yang lebih tebal oke teman-teman sekarang kita akan coba membuat drat di plat aluminium yang lebih tebal ini ya kita berikan pelumas lalu kita buatkan dratnya oke teman-teman ini sudah selesai sekarang kita akan lihat hasil dratnya seperti apa ya ini sangat mantap sekali teman-teman sangat mulus sekali sama seperti drat buatan pabrikan jadi dengan adanya tap baut ini bisa menghemat biaya teman-teman karena kita tidak perlu lagi membutuhkan sebuah mor dan bisa menjadi alternatif ketika teman-teman tidak memiliki mor baut yang kecil seperti ini nah contohnya seperti ini kita pasangkan baut langsung kita kencangkan saja menggunakan obeng tanpa harus menggunakan mor lagi teman-teman semoga video ini bisa berguna dan bermanfaat jangan lupa bantu tekan tombol like dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati